Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jakarta Barat. Tak kurang dari satu menit, pelaku berhasil menggasak motor korban yang diparkir di dalam rumah kos di Meruya Selatan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku tetap menekat meski rumah kos terpasang sepanduk tulisan keluarga besar, Resintel Polri. Aksi dua mali motor ini terekam CCTV. Dalam hitungan detik, satu pelaku berhasil menggondol satu unit motor di halaman rumah kos di Jalan Haji Juri, Meruya Selatan Kembangan, Jakarta Barat. Memanfaatkan situasi sepi, keduanya beraksi di siang hari. Satu pelaku bersiaga di atas sepeda motor memantau situasi, sementara satu pelaku lain berperang sebagai eksekutor. Pelaku bahkan dekat beraksi meski di depan rumah kos ini terpasang sepanduk tulisan keluarga besar, Resintel Polri. Menurut korban, lokasi tersebut rawan pencurian motor. Ketika saya balik dari kantor, saya istirahat. Setelah saya bangun, saya ke jam 3, lalu mandi, berencana untuk membeli makan, nah ternyata motor sudah tidak ada. Korban kini telah melaporkan ke pihak kepolisian. Kasus ini ditangani unit restrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, M. Tolgani, AYUNYUS melaporkan. Pemirsa aksi kawanan maling membobol tiga kios sekaligus di Matraman Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dari dua kios diantaranya, pelaku menggasak tiga buah elektronik dan berangkas kasir. Dari rekaman CCTV, dua pelaku berupaya merusak kunci rolling door kios menggunakan linggis di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman Jakarta Timur. Keduanya beraksi di tiga kios sekaligus saat ditinggal pemiliknya. Dari dua kios restoran cepat saji dan kedai kopi, pelaku menggasak dua buah tab. Satu telepon genggam, kacamata, dan remote TV serta berangkas kasir. Satu kios lainnya gagal di bobol pelaku lantaran kondisi jalan mulai ramai. Kedua pemilik kios mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Polisi telah meminta keterangan korban. Selamat menikmati. Selamat menikmati.